Oke kita akan belajar pengurutan atau shorting untuk teknik select and short Select and short merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array atau himpunan kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat yang semestinya Nah algoritma ini dapat kita gunakan untuk mengurutkan data dari besar ke kecil ya atau ascending bisa juga untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau descending Nah simulasinya seperti apa? Simulasinya itu seperti ini Nah jadi kita ada data, misalkan kita ada data 6 angka yaitu 514637 Nah kemudian kita buat daerah atau array atau himpunan yang sudah urut dan yang belum urut Nah ini ke 6 angka ini 514637 kita anggap sebagai data belum urut dan yang sudah urut yang disebabkan yang putih yang belum punya anggota Langkah pertama adalah Nah 5 ini kita turunkan dulu ya Kita turunkan Kemudian 5 ini kita bandingkan ke 5 data yang lainnya Apakah 5 ini sudah angka yang paling kecil atau angka yang masih belum paling kecil Nah jadi kita geser dulu ya ke kanan Kita bandingkan dengan angka 1 Ya tentu saja Angka 5 tidak lebih kecil daripada 1 Yang lebih kecil adalah angka 1 sehingga angka 1 lebih kecil Atau angka 1 bisa kita katakan menang sehingga yang di kotak bawah ini kita ganti dengan angka 1 Kemudian angka 1 kita geser lagi kita bandingkan dengan angka 4 Nah disini angka 1 lebih kecil Kemudian kita geser lagi Kita bandingkan dengan angka 6 Angka 1 dia lebih kecil Kemudian kita bandingkan dengan angka 3 Dia masih lebih kecil dan kita bandingkan dengan angka 7 Jadi dia lebih kecil Nah jadi dari Ke 5 data tadi Nah 5 itu bukan angka yang paling kecil Angka yang paling kecil adalah angka 1 Sehingga posisi angka 1 dan angka 5 kita tukar Nah jadi angka 1 berada di sebelah kiri Angka 5 berada di sebelah kanan Nah angka 1 ini masuk ke dalam array atau himpunan yang sudah urut Dan angka 5 masuk ke dalam himpunan atau array yang belum urut Nah jadi kita sudah punya 2 himpunan ya sekarang Kalau yang sudah urut ada angka 1 Dan yang belum urut itu ada angka 5, 4, 6, 3, 7 Nah kemudian angka berikutnya adalah Membandingkan angka 5 ini dengan 4 bilangan yang ada di kanannya Apakah angka 5 ini merupakan angka yang paling kecil dalam himpunan paling belum urut Atau ada angka lain yang lebih kecil daripada dia Jadi kita turunkan dulu ke bawah Kemudian kita geser ke kanan Kita bandingkan dengan angka 4 Siapakah yang lebih kecil? Ya angka yang lebih kecil adalah angka 4 Sehingga angka 4 yang menggantikan angka 5 Jadi angka 4nya turun ya ke kotak yang bawah Kemudian kita angka 4 ini kita geser lagi Kita bandingkan dengan angka 6 Nah ternyata angka 4 lebih kecil Sehingga tidak perlu diganti Kemudian kita geser lagi ke arah kanan Kita bandingkan dengan angka 3 Yang lebih kecil adalah angka 3 Maka angka 3 menggantikan posisinya sih Angka 4 Kemudian angka 3 kita geser lagi Bandingkan dengan angka 7 Dan yang lebih kecil adalah angka 3 Nah jadi ternyata Angka 5 ini bukan angka yang paling kecil ya Dibandingkan teman-temannya dalam himpunan yang belum urut Angka yang paling kecil adalah angka 3 Sehingga angka 5 dan angka 3 ini kita tukar posisi Nah sekarang himpunan data yang sudah urut Ada 2 anggota yaitu angka 1 dan 3 Dan himpunan anggota yang belum urut ada 4 Yaitu angka 4, 6, 5, dan 7 Nah langkah berikutnya sama seperti tadi ya Angka 4nya kita turunkan ke kotak bawah Kemudian angka 4 ini kita bandingkan dengan angka 3 angka lainnya Nah dari ketiga angka ini bisa kita ketahui Angka 4 itu merupakan angka yang paling kecil Nah karena angka 4 ini yang paling kecil Jadi tidak perlu adanya pertukaran tempat seperti tadi Jadi langsung kita bisa ubah himpunannya Jadi sekarang yang data sudah urut adalah 1, 3, 4 Dan himpunan yang belum urut adalah 6, 5, dan 7 Nah sekarang kita lakukan seperti tadi lagi Kita ulangi untuk angka berikutnya yaitu angka 6 Jadi angka 6 kita turunkan Kemudian kita angka 6 ini kita bandingkan dengan angka 5 Siapa yang lebih urut? Tentu saja angka 5 Sehingga angka 5 menggantikan posisi angka 6 Nah kemudian angka 5 kita bandingkan dengan angka 7 Nah karena angka 6 ini bukan angka yang paling rendah Yang paling rendah adalah angka 5 Maka angka 6 dan 5 kita tukar Kita tukar Nah sehingga angka yang sudah urut menjadi 1, 3, 4, 5 Dan yang belum urut adalah 6 dan 7 Kemudian next berarti 6 kita turunkan lagi Kita bandingkan dengan angka yang lainnya yaitu 7 Nah karena angka 6 ini lebih kecil dari 7 Maka tidak perlu terjadi adanya pertukaran posisi ya Nah sehingga bisa langsung kita ubah menjadi himpunan seperti Jadi yang sudah urut adalah 1, 3, 4, 5, 6 Dan yang belum urut adalah 7 Nah karena ini 7 adalah angka terakhir Tidak ada yang bisa dibandingkan lagi Jadi bisa langsung saja 7 menjadi anggota bagian yang sudah urut Jadi kita sudah dapatkan data urut 1, 3, 4, 5, 6, 7 Menggunakan teknik selection short Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton